Bapak Ibu Eh, transfer, transfer energi gitu ya Coba Bapak perhatikan nanti kalau kuliah Kalau masih diam pasif gitu Bapak males kan? Sudah saudara kita keluar aja lah ya Kita pulang aja ya kayak gini Tapi kalau lihat mahasiswanya semangat Waktunya habis Bapak agak capek Wah, ikut semangat kan Bapak Ibu Nanti bisa terasa kok Bapak Kondisi flow itu Pak ya Jadi pada saat ngajar kondisinya flow Bapak dokumentasikan Bapak rekam Bapak Ibu Soalnya ilmu-ilmu yang Bapak Ibu simpan Di dalam lipatan neuron-neuron Bapak itu Akan muncul pada saat kondisi flow Ya Nanti Bapak rekam Nanti sampai di rumah Nanti Bapak kan heran-heran sendiri Ini kalau kondisi normal Tidak bakalan saya bisa ngomong kayak gini Gitu ya Pak ya Pak? Ini betul ini Pak Kalau kondisi flow Pak Kelasnya enak gitu ya Nyambung antara dosen dan mahasiswa Kita alur kita bisa runtun Begitu ya Pak ya Itu nanti Pengetahuan yang terlipat-lipat di Di struktur otak kita itu akan muncul Pak Akan terbuka muncul satu-satu begitu Dalam kondisi normal ini Tidak akan keluar ini Pak Tidak akan keluar ini Ilmu simpanan ini Bapak Ibu Iya Nah ilmu ini yang dulu disebut dengan Ilmu laduni itu Pak Iya Tapi sebenarnya tidak Bukan ilmu laduni Ini ilmu yang tersimpan Pada lipatan-lipatan tertentu Keluarnya pada kondisi tertentu Kondisi flow gitu ya Pak ya Seperti penulis gitu ya Kondisi flow gitu Wah enak nulisnya Nah itu Bapak Ibu Maka dari itu setiap saat Mesti kita harus berdoa Bapak Ibu Supaya Apa namanya Pada setiap kuliah Kita bisa mengalirkan ilmu kita itu Ya secara lancar begitu ya Bapak Ibu Tidak ada kendala Setiap saat Bapak Ibu Mata kuliah ini Pak Jadi Menyusun capaian pembelajaran mata kuliah itu Bapak Ibu Sarannya dua Satu berorientasi kepada mahasiswa Bukan kepada dosen ataupun mata kuliah Yang kedua berorientasi kepada hasil belajar Bukan pada proses pembelajaran Ya Pak ya Dalam rangka menunjukkan capaian pembelajaran mata kuliah ini Pak Nanti saya tunjukkan contohnya Nah Sebagai contoh ini Pak Sebagai contoh Misalnya seperti ini Dosen mengajarkan tentang penyusunan proposal penelitian Kalau diukur dengan kaedah ini sudah betul atau belum Bapak Ibu Kalau capaian pembelajarannya seperti ini Dosen mengajarkan tentang penyusunan proposal penelitian Ya Mengapa salah? Karena orientasinya Jadi ini salah karena orientasinya adalah pada dosen Ya Dosen mengejarkan Mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian Betul Orientasinya adalah mahasiswa Kemampuan mahasiswa Mata kuliah ini akan membahas secara mendalam berbagai metode eksperimen Mengapa? Ya orientasi pada ini Mata kuliah Ya Berikutnya Mahasiswa akan mendiskusikan perubahan sistem perpajakan Berdasarkan analisis krisis moneter Salah apa betul? Ada yang betul ada yang salah Nah karena sudah lihat kerpeannya Iya Nah itu tadi Ada kerpeannya Lihat laptop itu lembu Iya Karena orientasinya pada proses belajar Pak Ia Mahasiswa akan mendiskusikan dan seterusnya Kan prosesnya Orientasinya pada proses ini Ya Berikutnya yang terakhir Mahasiswa akan dapat menganalisis perubahan sistem perpajakan Berdasarkan analisis krisis moneter Ya Mahasiswa akan dapat Kemampuan mahasiswa ini bu Oke Karena orientasinya pada hasil belajar Jadi tadi bu Kembali lagi ke sini tadi Jadi Capa pembelajaran yang Yang Betul itu adalah Berorientasi kepada mahasiswa Bukan pada dosen Yang kedua adalah berorientasi pada hasil belajar Yang namanya aja capaian pembelajaran Pasti orientasinya pada hasil belajar Dan Hasilnya mahasiswa Gitu loh maksudnya Bapak Ibu ya Maka jadilah seperti ini tadi Seperti ini tadi ya Bapak Ibu ya Baik itu Sekarang kalau Bapak Ibu diminta untuk membuat gini Pasti bisa kan ya Terus pertanyaannya Ini tugas Pak ya Sebenarnya bisa Pak Tapi kalau tugas Jadi sebenarnya gini Pak Proses belajar itu Apakah Bapak pada saat mengejar Bapak Ibu bagi mahasiswa Ya Proses belajar yang sesungguhnya Betul Pak Ya Jadi pada saat dia mendengarkan Bapak Ibu ngajar Itu adalah pada saat dia Menerima data dan informasi Melalui sensor belajarnya dia Ya melalui telinga Melalui mata ya Bapak Ibu ya Nah dia menerima informasi ini Tapi belum belajar Bapak Ibu Ya informasi itu masih disimpan di Yang disebut dengan Short term memory Memory jangka pendek ini Ya dia mengerti memang mengerti Tapi mengertinya mudah lupa Pak Keluar kelas sudah lupa dia Ya Nanti yang diingat yang lucu-lucunya saja Ya yang lucu-lucunya saja yang diingat Ya Yang lucu-lucunya saja lah Ini masih di wilayah Short term memory Oleh karena itu di dalam sistem SKS Disertai dengan tugas Supaya pengetahuan yang di short term memory itu Masuk pada long term memory Nah pada saat dia mengerjakan tugas Itu dia mengerahkan seluruh inderanya Pak Ya informasi yang ada itu Terus dikerjakan pakai tangan Ya Pak ya Dia harus buka-buka literatur Asalkan tidak yang tadi Pak ya Nyatuh temennya itu copy paste itu tadi Pak ya Ya Jadi harus pandai-pandai Kalau dikasih soal yang berbeda Ngoreksinya yang Pak Susah Pak ini ya Ya ngoreksi Jadi kalau Kalau barangkali ya Cari mekanisme ya Pak ya Yang kira-kira tidak merepotkan Bapak ngoreksi Ya Diperkenankan tidak Pak Dosen ini minta bantuan mahasiswa Untuk menjadi grader Apa membantu ngoreksi Kalau di luar negeri kan biasa ya Pak ya Mahasiswa S2, S3 itu Cari kerjaan Bantu profesornya ya Ngoreksi tugas Itu ya biasa ya Anak saya itu jadi ceker Pak Ambil S2 di Apa namanya Di Cengkung Universitas di Taiwan itu Ya jadi Jadi ceker Membantu-bantu Mempersiapkan tugas Memerapikan tugas Menyusun urutannya gitu ya Pak ya Menceklis Itu nanti dapat Dia dapat sekian dolar Taiwan Ya gitu ya Jadi kalau di tempat kita Boleh enggak ini Kalau di tempat saya boleh Saya boleh Saya punya apa Asisten mahasiswa Tapi mahasiswa Kalau saya ngajar mahasiswa Semester 4 ya Saya ambil Mahasiswa bimbingan Bimbingan saya tugas akhir Saya minta bantuan untuk Sebagai ini Dan saya daftarkan di Anubu Di jurusan Ini asisten saya Asisten mahasiswa Nanti dibuatkan SK Sama jurusannya Pak Ya Ya Kalau untuk Mahasiswa yang lebih tinggi lagi Punya mahasiswa S2 Ya mahasiswa S2nya Sebagai asisten Untuk membantu ini Pak Jadi persoalnya Bapak itu Bisa terselesaikan nanti Yang tugasnya Banyak dengan soal Beragam-ragam itu Bisa dibantu oleh Asisten dosen Dari mahasiswa tadi Ya Tapi tetap harus Di SK-kan Bapak Ibu Karena dia terlibat Di dalam proses penilaian Ya Penilaian ini kan Sifatnya legal formal Harus yang melakukan dosen Bantu itu Gitu ya Pak ya Nah seperti itu Jadi Itu soalnya Bapak Ibu Kemampuan sekarang Pak Jadi menurut Blum 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 atau Blum ya Pak ya Blum Blum jelas Ya Mr. Blum Ini luar biasa Mr. Blum Risetnya luar biasa Walaupun pada saat dia melakukan riset Itu baru di wilayah Kognitif saja Itu kira-kira seperti ini Pak Jadi untuk Mana ya Pak ya Pengetahuan ya Pak ya Mulai dari Remembering Understanding Applying Analysing Evaluasi Dan Kreatif Kreating Ya Daya Cipta Nah ini teman-teman Desain Desain Apa Prodi Apa Prodi Arsitek Ya Desain Produk Senang ini Lihat ini Karena ada Level pencapaian pada kreatif Kalau dulu kan Levelnya Paling tinggi evaluasi ya Bu ya Evaluasi Terus diperbaiki oleh Anderson Tahun 2001 Padahal ini dulu penelitiannya Sekitar tahun 56-59 Risetnya Pak Blum itu Terus Dengan melakukan riset Macam-macam-macam Kemudian Dia menambahkan Kreatif Daya Cipta ini Ya Bapak Ibu Dan menggeser beberapa ini Ya Jadi Hanya menambahkan satu ini Risetnya berapa tahun Pak 59-2001 Lama ya Dari Dari Risetnya itu Bapak Ibu Ya kita Gantinya enak-enak saja Kita ganti gitu Mereka pakai riset Pakai publikasi Begitu ya Bapak Ibu ya Ya itu Daya Cipta yang tertinggi Yang Yang ini Pak Yang afeksi itu Afeksi ya Oh bukan Ini skumotorik Mulai menirukan Sampai naturalisasi Ya Naturalisasi Sedangkan yang Sikap itu Mulai dari Receiving Sampai Karakteristik Ya Sampai Karakterisasi Atau Pembentukan karakter Bapak Ibu Jadi memang Pembentukan karakter itu Di jalur afeksi ini Pak Tapi didukung dengan ini Dua ini Jadi Ya Kalau bisa ngejar ini Bagus ini Pak Ya Kemampuan kognitifnya Pada level creating Ya Kemudian skumotoriknya Pada level naturalisasi Jadi Katanya orang Jawa Gerak-gerak itu enak Gitu ya Ya Setiap menggerakkan Badannya itu Selalu tepat Ya Nah Afeksinya Sampai pembentukan karakter ini Mencirikan lulusan Universitas Telkom Bagaimana caranya ini Ya Mencirikan itu